Pasukan pengibaran bendera pusaka atau paskibraka kota Gorontalo sedang menjalani masa karantina jelang hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia. Mereka menjalankan masa karantinanya di Hotel Megazanur, kota Gorontalo sejak 4 Agustus 2023. Anggota tim yang berbakat dan berdedikasi ini tidak hanya melatih kemampuan fisik, namun juga membangun semangat kebangsaan dan persatuan dalam setiap langkah latihan yang mereka lakukan. Masa karantina ini dijalani dengan ketat, mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan panitia maupun pelatih untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan semua anggota tim. Taufik Daul Lima, seorang anggota paskibraka kota Gorontalo mengumkakan bagaimana keseruan menjalani masa karantina. Saat ini menjalani masa karantina, Taufik menjelaskan bahwa ia mendapatkan begitu banyak pelajaran. Salima Mutmainah Adam, anggota paskibraka putri, mengatakan bahwa telah diatur jadwal keseharian mereka selama menjalani masa karantina oleh para pelatih. Menurut Salima, terdapat perbedaan saat sebelum dan sesudah ia memasuki masa karantina. Perbedaan tersebut yang diterletak pada kedisiplinan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!